Saya sebetulnya dalam posisi ini saya akan banyak me-reflect kepada data ya. Jadi yang pertama memang kita harus melihat pertama dalam kacamata bagaimana reekonomian kita itu sedang recovery. Dan memang dalam proses recovery itu selama 2 tahun kemarin kita sangat dibantu dengan adanya kenaikan demand di komoditi. Jadi komoditi windfall profit dari komoditi boom itu terjadi 2 tahun kemarin. Dan seperti tadi juga disampaikan Pak Sofion, koreksi terhadap harga komoditas global ini mau tidak mau kita akan tidak bisa sangat berharap banyak dari profit export ataupun cadangan devisa yang bisa kita dapatkan dari penjualan komoditas itu. Nah memang harapannya adalah sebetulnya kita sekarang masih dalam skala recovery dan tidak semua industri ini bisa recover dengan sempurna. Ada sepengetahuan saya ada tiga, ada sepengamatan saya ada tiga memang yang menjadi concern pemerintah yaitu textile, furniture, dan horeka hotel, restoran, cafe. Dari tiga ini sangat bergantung dengan berbagai macam kalau dua industri pertama ini memang lesunya demand pasar, terutama pasar ekspor utama, Amerika dan Europe. Terlebih lagi juga selama pandemi kemarin stockpile itu menumpuk, jadi makin lesu menumpuk, ekspor itu susah dijual. Nah yang berikutnya ini yang hotel, restoran, cafe ini sangat bergantung dengan mobilitas. Dan memang sampai sekarang masih jadi catatan terutama misalnya Bali, karena tadi untuk beroperasi kembali lagi ada kebutuhan untuk investasi lagi. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini, ada momentum yang perlu kita pantau, terutama berkaitan dengan penjualan retail. Kalau kita lihat indeks retail sales itu di tiga bulan pertama sampai dengan mungkin bisa di bulan Mei itu, kita melihat bahwa ini yang terlemah selama pandemi. Dan belum kembali lagi kepada posisi sebelum pandemi di 2019, di mana retail sales flow kita di era-era dari lebaran sampai dengan tengah tahun itu bisa naik sampai 20 persen. Tercatat ini memang ada kenaikan ya 10 persen. Tapi memang di selebaran ini ada peningkatan sampai 30 persen itu sendiri. Dan kalau kita melihat jumlah wisatawan dan okupansi hotel di Indonesia, ada source of concern, kenapa? Karena momentum di bulan lebaran kemarin itu tercatat tidak serta-merta memboost hotel room occupancy rate di Indonesia yang di mana ini hanya mencatatkan sekitar 42 persen, walaupun visitor levelnya juga meningkat. Jadi dengan katakan kalau saya melihat ini strategi khusus yang sifatnya memang temporary momentum untuk memboost tadi retail sales, terutama wisatawan, terutama sektor hotel, restaurant, cafe. Tapi saya juga harus sepakat dengan apa yang Pak Sofian sampaikan, memang dalam kapasitas ini ada beberapa industri yang mau tidak mau bisa dikatakan akan mendapatkan imbasnya. Terutama yang saya lihat sebenarnya yang berkaitan dengan fast consumer goods ataupun yang sifatnya produksinya itu relatif dengan jangka waktu yang agak lebih pendek. Karena kalau kita melihat sector manufacturing ada dua kemungkinan, ada yang by order, ada yang di mana mungkin dia mengejar volume produksi tertentu, dan dengan adanya, tadi disampaikan juga dengan adanya hari libur yang ditambah ini, akan meningkatkan biaya, utama untuk pembayaran lembur. Dan memang itu juga perlu ada perhatian khusus bagaimana insentif itu dapat diberikan untuk memastikan sektor-sektor terdampak ini paling tidak masih bisa menjaga daya saya. Tapi yang paling utama di sini sebetulnya dalam jangka menengah panjang yang harus kita lihat adalah bagaimana sebetulnya kebutuhan untuk mendorong transformasi teknologi. Karena tadi juga disampaikan oleh Pak Sofian juga, industri di tempat kita, baik yang commodity-based maupun non-commodity-based, dari, mohon maaf, mungkin dari zamannya begawan ekonomi kita sampai sekarang, ini memang ada declining productivity. Tercatat kalau dari saya terakhir, structural change itu teridentifikasi, terjadi di Sulawesi-Selahat. Sulawesi terutama karena adanya komoditi-komoditi baru seperti nickel. Nah, yang mungkin jadi catatan di sini bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan industri, pengembangan industri ke depan, di mana kita juga melihat tadi, walaupun memang sampai sekarang kita masih library intensif, light manufacturing kita bisa mendorong ke arah sana, walaupun itu jangka menengah panjang. Nah, quick win jangka pendeknya, tadi mungkin saya tetap memastikan bahwa sepertinya program insentif tertentu harus diberikan kepada beberapa industri terdampak yang bisa membuktikan scalability-nya ataupun ada kerugian material yang terjadi akibat dari penurunan. Tapi di luar itu, saya rasa ini juga dari sisi pengusaha, saya juga meminta dalam kaitannya dengan ini, memang karena keputusan sudah diambil, pemenuhan kewajiban terhadap karyawan ini juga tetap dapat dipenuhi. Sehingga kita bisa kembali lagi recover-nya bersama, memastikan bahwa tidak ada sektor yang digendong oleh sektor lain, terutama dalam konteks di mana kita kemungkinan akan sudah masuk ke cycle di mana windfall profit dari commodity ini berakhir, dan kita akan kembali back to normal. Dan memang sampai sekarang ekonomi kita masih consumption basis, saya rasa dalam rangka makro kita masih bisa berharap bahwa as long as a demand kita stimulate terus, insya Allah akan ada proses di mana dari sisi supply ini akan ada tidak trickle dan matricle up lah istilahnya, untuk bagaimana bisa mendapatkan manfaatnya. Dan sebagai catatan juga, ini mungkin juga adalah bagian dari win-win solution, dari sisi inflasi yang memang sampai dengan angka terakhir ini akhirnya mencapai target itu sendiri. Memang kalau dilihat dari sini, core inflation sudah terjaga, jadi sebetulnya dengan apa yang terjadi ini, pengendalian inflasi akan lebih, ya mungkin lebih baik lagi.